Intro Ekspor menjadi salah satu strategi untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu yang menjadi fokus utama komoditasnya adalah lada. Dan tentunya Lampung sendiri memang dikenal dengan komoditas unggulan tersebut. Tetapi sayangnya masih banyak kesadaran terkait dengan produktivitas lada tersebut yang masih kurang. Dan kita masih dalam pembahasan tersebut dalam berata Joklampung Pos. Oke, Alulu tadi di awal sudah disampaikan. Ternyata ada beberapa kendala, salah satunya adalah pengalihan fungsi lahan. Dari tadinya bisa menjadi lahan untuk produktivitas lada, sekarang dialihkan menjadi perkebunan yang lain. Salah satunya adalah jagung. Nah, sebenarnya bagaimana dengan pengambil keputusan ini? Apakah tidak melihat adanya pertimbangan ini, Pak? Ya mungkin ada ya pertimbangan, cuman kemarin kan lada juga sempat mengalami penurunan harga. Terus juga dalam proses penanamannya dalam ininya juga cukup lama. Sehingga tidak seperti tanaman jagung, tidak bisa tiga bulan juga sudah bisa panen. Karena lada merupakan tanaman yang pertumbuhannya juga cukup lama. Sehingga produksinya juga cukup lama. Mungkin itu salah satu menjadi pertimbangan dari para petani. Padahal harganya juga cukup lumayan sekarang di pasaran dunia. Sehingga emang ini juga menjadi pemerintah untuk bisa lebih ini ya, bisa mendiversifikasi lahan ya. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Sehingga pendapatan dari ekspor lada ini sendiri masih tetap terjaga atau mungkin malah bisa ditingkatkan. Baik, ini artinya kita perlu banget ya, Pak? Ya, stimulasi dari pemerintah. Ada program-program ya, mungkin ada program-program untuk peningkatan produktivitas ya dengan berbagai bantuan atau mungkin dari membuka-membuka lahan lagi ya. Untuk lebih menambah lahan yang sudah ada ya, lahan perkebunan ladanya. Nah, kemudian juga tentunya salah satunya adalah siklus. Siklus dari produktivitas selada sendiri tadi. Banyak yang membuatnya beberapa masyarakat beralih karena ternyata siklusnya yang cukup lama. Nah, ini kan artinya diperlukan juga dukungan mungkin dari kesejahteraan para petani ya. Ya, maka ini pemerintah memberikan program-program yang bisa mendukung ya buat meningkatkan juga petani mungkin dengan tanaman tumpang sari atau sebagainya yang bisa membantu petani di antara penantian untuk bisa panen lada ada yang bisa mereka hasilkan ya. Nah, mungkin itu bisa kalau ini kayak tumpang sari ya mungkin. Oke, bisa-bisa dilakukan ya Bang ya. Dan ini juga pemerintah juga perlu lebih ini ya, insten ya, lebih menyosialisasikan untuk lebih, apa istilahnya, menggalakkan ya penanaman tanaman lada ini ya. Karena Lampung juga termasuk salah satu ini ya, penghasil lada nomor dua di Indonesia ya setelah Bangka Belitung ya. Oke, berarti ini sangat besar ya Bang ya potensinya. Betul, ya potensinya sangat besar ya. Oke, nah selain daripada lada, ternyata juga di posisi kedua untuk tingkat ekspor cukup tinggi di Lampung adalah rajungan. Nah, ini dari perkebunan kita agak bergeser nih kepada perikanan. Nah, bagaimana Bang? Ya, untuk rajungan sendiri mampu menghasilkan ini ya, pendapatan yang cukup juga bagi Lampung ya. Pada ini, pada tahun 2022 juga sudah menghasilkan sekitar 400 sekian miliar ya, dari seribu ton ekspor rajungan ya dalam bentuk kaleng ya, khususnya ke Amerika Serikat, bangsa pasarnya ya. Dan ini juga menjadi sebuah kesempatan ya, karena di Lampung juga cukup banyak ya, pantai juga yang bisa ini menghasilkan rajungan ya. Oke, apakah sudah cukup rata Bang di seketiap garis pantai di Provinsi Lampung sendiri? Ya, emang nggak terlalu ya, nggak terlalu ini hanya mungkin ada sebagian wilayah yang emang lebih banyak menghasilkan rajungan ya, sehingga emang potensinya ini juga harus lebih terus digali ya oleh pemerintah ya, sehingga nilai ekspornya juga akan makin besar ya untuk Lampung. Oke, bisa dicontoh oleh negara-negara garis pantai lain ya, negara maksud kami wilayah garis pantai lain ya ya Bang ya? Mungkin pemerintah juga untuk lebih meningkatkan juga ya, meningkatkan nilai ekspor secara keseluruhan ya, untuk bisa lebih apa, memberikan apa, pengekspor juga lebih kreativitas ya, dalam memproduksi apa, produk-produk atau komoditas yang akan dipasarkan ke luar negeri ya. Karena kita semua tahu juga bahwa syarat-syaratnya juga mereka sangat ketat ya untuk bisa masuk ke pasar-pasar Eropa atau Amerika ya, terus juga komoditas juga harus bisa lebih apa, membuka lagi pangsa pasar ya, karena selama ini kan komoditasnya cuma ke Eropa, Amerika, dan Asia ya. Kita masih punya pangsa pasar yang belum terbuka mungkin di Afrika apa, Timur Tengah ya, terutama Timur Tengah ya dengan negara-negara yang banyak yang kaya-kaya ya. Wah luar biasa, kita butuhkan mungkin selanjutnya produk turunan dari kepiting rajungan sendiri. Nah, dua komoditas tersebut menjadi yang paling utama, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi komoditas-komoditas lainnya ya Bang ya, kira-kira apa saja mungkin PR yang perlu dilakukan, baik itu dari instansi atau juga pemerintah? Ya mungkin itu tadi ya, mereka harus bisa lebih meningkatkan kualitas ya, kualitas produk-produknya, terus bisa menjaga kuantitasnya sendiri, dan kalau mereka di luar negeri itu harus ini ya, kita harus tepat waktu pengirimannya ya. Dan sesuai dengan syarat-syarat yang mereka tentukan ya, itu yang tetap harus kita jaga ya, sehingga produk-produk kita bisa lebih membanjiri lagi pasar-pasar di luar negeri ya. Wah, betul sekali. Tentunya juga dari industri rumahan kita lihat cukup marak, apalagi semasa pandemi, banyak yang mencoba untuk membuat UMKM, tapi tentunya kita perlukan juga kemudahan mengurus perizinan. Betul. Nah, bagaimana dengan pengurusan perizinan ini? Apakah sudah cukup digunakan? Ya, sekarang sudah ini ya, pemerintah juga dari pemerintah pusat juga sudah memberikan sejumlah kemudahan ya dalam hal perizinan, sehingga ini juga tidak terlepas untuk membantu perkembangan UMKM ya. Sehingga UMKM juga bisa lebih berkembang dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, tidak hanya di Lampung, pemerintah juga secara keseluruhan ya, secara di Indonesia juga. Dan, apa, sekarang juga kayak kemarin kan udah ada ini juga ya, kayak mal pelayanan terpadu ya, kayak di Lampung Tengah itu ya, itu kan satu, apa salah satu tempat ya untuk memperingkas lagi ini ya, apa, prosedur dari ini pembuatan izin-izin, semua izin ya. Betul sekali. Kita perlukan banyak sekali peran dari setiap aspek, baik itu pemerintah, instansi dan juga masyarakat pastinya, tentunya kita harapkan semoga dari produktivitas ekspor ini bisa kembali meningkat dan ronda perekonomian juga kembali membaik. Terima kasih banyak Bang Lulu. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post, karena kita sesaat lagi akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post grup lainnya. Terima kasih.